Nilai dari limit X menuju tahinga dari 2X dikurangi akar 4X kuadrat ditambah X ditambah 3 adalah Ini adalah bagian dari limit fungsi tahinga Nah untuk limit fungsi tahinga berbentuk akar itu sebenarnya ada rumus cepatnya Jadi kalau misalnya kita punya limit X menuju tahinga dari fungsi AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R Maka dia memiliki 3 nilai Nilai yang pertama adalah jika A nya kurang dari B Maka hasilnya adalah minus tahinga Jika A nya sama dengan P maka hasilnya adalah B min Ki per 2 akar A Dan jika A nya besar dari P maka hasilnya adalah tahinga Jadi dia memiliki 3 hasil Tapi ini gimana? Soalnya adalah disini ada 2X tanpa bentuk akar sama sekali Maka kita coba ubah 2X nya dalam bentuk akar Oke coba kita tuliskan terlebih dahulu Soalnya yaitu limit X menuju tahinga dari 2X dikurangi akar 4X kuadrat ditambah X ditambah 3 Sama dengan limit X menuju tahinga Kita kasih akar bentuknya Bentuk 2X kita kasih asar akar Tetapi kita kasih kuadrat 2X nya Ya seperti ini Karena akar dari X kuadrat adalah X ya Jadi kita kasih akar kemudian kasih kuadrat Dikurangi akar 4X kuadrat ditambah X ditambah 3 Tepat limit X menuju tahinga dari akar 4X kuadrat Dikurangi akar 4X kuadrat ditambah X ditambah 3 Sama dengan Ini A nya Ini A nya A nya sama dengan P Ini sama nih A itu adalah koefisien depan X kuadrat Disini A nya 4 Sama-sama 4 Baik kita gunakan rumus yang ini Kita gunakan rumus yang B min Ki Per 2 akar A B nya disini berapa? Disini tidak ada variable X Itu artinya B nya 0 Ini B nya 0 Ini Ki nya 1 Dan A nya A nya 4 Sehingga B min Ki B min Ki Per 2 akar A Sama dengan 0 dikurangi 1 per 2 akar 4 Hasilnya min 1 per 2 kali 2 Dapat minus 1 per 4 Inilah jawabannya Jawabannya adalah yang B